Intro Short Time with Juni dengan Gajena Televisi Lebih dekat dan inspiratif Kita kembali lagi bergabung Dalam Short Time with Juni Bersama Ibu Ida Ayumadi Wahini Kepala Dinas Pemudalah Raga dan Barisata Kota Malang Tadi kita bincangkan tentang beberapa Program yang berangkat terhambat Di Kota Malang khususnya untuk pariwisata Tapi insya Allah akan ada harapan Untuk bagaimana menjaga tingkat kedatangan Maupun kesiapan dari destinasi wisata Di Kota Malang Teknik Ibu Ida Ayumad Tadi kita bicara soal pandemi Dan berapa tempat yang ditutup sementara Barangkali bisa disampaikan kepada pemirsa kita Peluang apa yang bisa didapatkan di situasi seperti ini Ya Untuk Kota Malang karena kuliner yang luansanya Bekerja sama dengan aplikasi online Seperti Gojek, GoGraph, Shopee, Shopee Food gitu ya Itu jalan dia Apalagi yang sudah membuka kegiatan-kegiatan kuliner Apa itu yang beku Iya Perusannya Itu kan lakunya luar biasa Yang olahan rumah tapi perusan gitu Iya perusan Jadi banyak mereka yang rumahan gitu Dia pesannya melalui aplikasi itu Ya tidak perlu datang ke tempatnya ya Nah ini peluang yang harus dimanfaatkan dengan baik oleh warga masyarakat Malang Jadi walaupun mahasiswa belum banyak yang datang Di Kota Malang ini sebetulnya kuliner laku itu kan dari mahasiswa Tetapi ketika pandemi kulinernya malah menyumbang PAD lebih besar daripada yang lain Artinya bahwa kuliner memang merupakan peluang industri yang lumayan bagus Untuk dari Dinas Pariwisata sendiri ada agak sentuhannya kepada kuliner itu Artinya pembinaannya atau di bidang lain barang beli Iya Pembinaan kuliner untuk hotel, restoran itu ada di Dinas Parapal Karena terkait dengan undang-undang pariwisata Nah sentuhan-sentuhan pembinaan yang kita berikan kepada mereka adalah Bagaimana penerapan CHSE untuk hotel-restorannya Jadi yang dicari oleh masyarakat atau wisatawan sekarang ini sebetulnya adalah Aman dan nyamannya mereka dan mereka begitu percaya ketika hotel-restoran itu Sudah menampakkan bahwa CHSE di hotel-restorannya sudah dilakukan dengan bagus Sudah menampakkan bahwa CHSE di hotel-restorannya sudah dilakukan dengan hal-hal yang diperlukan Jadi hal-hal yang diperlukan dengan hal-hal yang diperlukan dengan hal-hal yang diperlukan Nah perkenaan dengan situasi yang seperti sekarang ini tentu selain tantangan atau peluang Mungkin ada yang sifatnya kehadiran sendiri Ada kehadiran para wisatawan baru pertama ini Pasti dari Dinas Pariwisata akan mengarahkan destinasi mana yang layak dan nyaman untuk dikunjungi Ya, kita Kota Malang memang belum tidak banyak ya punya daya tarif wisata dibandingkan dengan dua daerah tetangga Tetapi ketika kita bicara wisata maka promosinya itu menyangkut ketiga wilayah Malang Raya Nah untuk Kota Malang sendiri karena kita adalah urban tourism yang kita ponjolkan Seperti ada format-format pendidikan kita kemas dalam wisata pendidikan Kekayaan heritage kita kemas wisata heritage Kulinernya yang lumayan enak dan high gains itu kita kemas dalam wisata kuliner Jadi potensi ini yang kita jual Nah bagaimana dengan destinasi wisatanya Di malam ini kebetulan muncul secara button up kampung-kampung tematik Nah pembinaan juga kita lakukan di kampung-kampung tematik gitu Pak ya Sehingga antara kuliner, kemudian kampung, kemudian hotel guesthouse ini merupakan satu kesatuan Bagaimana wisatawan agar mau berkunjung ke sana maka kita buat satu sistem yang namanya city tour Nah ini kita bekerja sama dengan Ini city tournya jalan ya Jalan, ini bekerja sama dengan impunan tamu wisata Indonesia Nah apalagi sekarang ditambah dengan adanya Macito Dulu Macito kan dua, itu udah standby dia kan Sekarang sudah dibuat yang baru yang memenuhi standar Ya dirjen perhubungan darat Nah itu yang bisa melakukan pelayanan ya lebih maksimal kepada wisatawan Dengan mereka mengelilingi kota Malang Kemudian menikmati kuliner di kota Malang Dan juga hadir di destinasi wisata yang dikemas oleh para teman-teman pramu wisata maupun BPPD Kita punya badan promosi paru wisata Badan promosi paru wisata daerah Ya kita bekerja sama dengan mereka Dan promosi memang dalam 2 tahun terakhir ini Kita belum lakukan promosi secara offline Tetapi secara online Dan itu sudah dikemas ya Beautiful Malang Travel Mart Itu kita lakukan di tahun kemarin Tutorial Beautiful Malang itu sebagai tagline-nya Tagline turisernya kota Malang Ya kita punya Beautiful Malang Oke Nah jadi selain hal yang tadi Tentu kita akan coba tanya ke Bu Fitri ya Bu Fitri kan di bidang destinasi dan industri paru wisata ini Ini mungkin bisa disampaikan ke kita bahwa Bidang destinasi dan industri paru wisata ini menjadi penting dalam Pengembangan tugas dari dinas paru wisata ini Apa saja Bu yang bisa disampaikan kepada Anda Tujuannya untuk destinasi wisata itu kan kita undang banyak wisatawan untuk bisa datang di kota Malang Nah tadi sudah disampaikan oleh Ibu Kepala Inas Bahwasannya Trik-trik bagaimana para wisatawan itu untuk tertarik bisa berkunjung ke kota Malang Namun demikian di masa pandemi ini Nah yang kita utamakan adalah keselamatan juga tadi Jadi utamanya di masing-masing tempat-tempat destinasi wisata Itu kita sudah memasang aplikasi peduli-peduli berupa berikut ya Jadi itu, itu yang pertama Kemudian CHSE juga selalu kita ingatkan kepada masing-masing pengelola wisata ya Kemudian ya kesadaran masyarakat sebetulnya Masyarakat juga ya Kesadaran masyarakat ini untuk selalu menerapkan prokes Ya Oke Ya Bu Menteri, kalau dibandingkan dengan Apa namanya ada tetangga kita yang memang memiliki banyak Apa namanya tempat Kedestinasi wisata Bagaimana dengan destinasi wisata yang ada di kota Malang sendiri ini Kesiapannya dalam hal menerapkan prokes itu sendiri Jadi masing-masing tempat-tempat destinasi seperti yang tadi saya sampaikan ya Itu sudah menerapkan CHSE maupun aplikasi tersebut Ya tetapi tidak henti-hentinya kita dari pemerintah dalam hal ini dinas porapan Itu juga selalu terus untuk mengingatkan dan membina Karena beberapa objek jaya tarik wisata seperti pasar wisata Belanja Tugu yang setiap minggu itu beroperasi di pasar BBT Velodrome Kemudian yang di pasar BBT di Semeru juga Nah itu tetap juga selalu berani ingatkan Pembinaannya bagaimana Bu? Pembinaan dari bidang Bidang destinasi wisata Ya Kita rutin Jadi ya untuk pemantauan kita rutin Jadi disitu apalagi Sekarang ini yang lagi Banyak pengunjungnya Banyak wisatawan Itu kan di bawasan Heditus Kaitangan Heditus Kaitangan Nah itu pun juga selalu kita ingatkan untuk Selalu Dengan aplikasi berlindungi ya Jadi Sudah dipasang di beberapa tipe Tapi dapatnya belum Ini ya belum maksimal gitu ya Untuk Para pengunjung yang hadir disana Memanfaatkan Yang menggunakan aplikasi ini misalnya Ya Diperlukan kesadaran masyarakat ya Memang diperlukan kesadaran masyarakat Ya Tetapi kami tetap berupaya Kami berupaya Sampai kemarin itu kita Mobilin Ya Koordinasi dengan siapa aja Bu? Dengan dinas apa aja Koordinasi Kau di kawasan Ya Seperti di kawasan Kayu Tangan kemarin itu Karena ada Pok Darwis Pok Darwis Pok Darwis Pok Darwis ya Jadi disitu ada Pok Darwis Kita koordinasi dengan Pok Darwis juga Kemudian kalau di tempat-tempat wisata Kampung-kampung tenatif itu juga kita kerjasamanya dengan Pok Darwis pengelolanya Selaku pengelola Ya Baik Bu Fitri Di bidang destinasi dan industri parwisata ya Jadi Moga apa yang sudah dijalankan selama ini bisa Terus ditingkatkan begitu ya Selain juga ini yang terpenting lagi adalah Kesadaran masyarakat Ya karena masyarakat memiliki peran yang sangat luar biasa Dalam menjaga Selain protokol kesehatan juga ikut Mengamankan gitu ya Bahwa destinasi ini mengatakan jadi aman gitu ya Sehingga tidak semua bisa hadir Dan juga pada saat kita berada di sana juga bisa menerakkan protokol kesehatan Pemirsa kita akan lanjutkan perbincangan ini Dengan Ibu Ida Imadewahyuni Dan Ibu Artikan dan juga Ibu Mitri Kita akan lanjutkan setelah pesannya Sampai ini Showtime with you